Siapa yang tak menukai kripik belut? Rasanya yang gurih dan renyah membuat orang ketagihan dengan kripik olahan khas Yogyakarta. Ternyata di Yogyakarta, belut tak hanya dijadikan kripik. Namun juga nikmat ketika diolah dalam beragam menu. Inilah yang menjadi undulan pusat kuliner belut godeat seleban daerah isimewa di Jakarta. Pesat kuliner belut godean yang menjadi ikon baru wisatak kuliner di seleban ini, para penikmat belut dapat memilih beragam olahan belut yang menggoda selera. Seperti belut bakar kecap, tenus bakar cobek, dan mangut belut. Seluruh belut yang akan diolah menjadi sentapan yang legat berasal dari belut segar yang masih hidup dan ditampung di dalam kolam. Bagi Anda penikmat belut, setelah memilih warung belut di pusat kuliner belut godean ini, bersiaplah menuju kolam penampungan belut terlebih dahulu. Anda bisa memilih ukuran belut yang akan diolah sesuai sentanat. Lalu juru masak akan mengambil belut yang masih hidup untuk dibersihkan, kemudian diolah sesuai sentanat. Soal harga, Anda tak perlu khawatir. Karena harga kuliner belut di godean relatif terjangkau. Di pusat kuliner belut godean ini, penikmat belut bisa memilih menu sesuai selera, yakni menu prasmanan atau berporsi. Nah, bagi Anda penikmat belut yang ingin menikmati aneka olahan belut, pusat kuliner belut godean Sleman, daerah Istimewa, Jakarta ini, tampaknya sayang bila tidak dikunjungi. Dari Sleman, Agus Puntantoro, Petro TV.